Timnas U23 Indonesia melalui kepila Asia U23 2024 setelah mengalahkan Turmenistan di Laga Pamungkas Grup K selasa 12 September 2023 malam. Pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Turmenistan digelar di Stadion Manahan Solo. Timnas U23 Indonesia mengalahkan Turmenistan dengan skor 2-0. Pertandingan Timnas U23 Indonesia dicatatkan oleh Ivor Jenner dan Pratama Arhan. Timnas Indonesia memulai starting line up dengan formasi dan susunan pemain yang berbeda dengan duel melawan Taiwan. Kali ini Sintayong memainkan tiga back di belakang, Komang Teguh, Alkan Begat, dan Kapten Rizky Ridho. Kemudian di line depan, Sintayong langsung merotasi penyerang depan Hoki Cereka langsung dimainkan menggantikan Ramadan Sananta. Pertandingan berlangsung dalam tempo sedang di awal laga. Meski begitu, permainan terbuka ditunjukkan oleh kedua tim. Namun yang paling disorot pada pertandingan ini adalah Pratama Arhan. Pada dua pertandingan beruntun dirinya, mampu memberikan gol penutup untuk Timnas U23. Terlebih selebrasi dari Pratama Arhan yang mengangkat baju membuat Alkan Begat penasaran, hingga terlihat sedikit mengintip sebelum ditutup lagi. Namun tayang televisi menangkap kebucinan Arhan, yang menuliskan nama sang istri dibalik selebrasinya dan tanggal mereka berdua menikah. Terlepas dari itu, Pratama Arhan memang tampil ngotot sepanjang pertandingan. Selain lamparan ke dalamnya yang terus menebar ancaman, Arhan juga berulang kali menciptakan situasi berbahaya melalui tusukannya di dalam kotak penati.